Kita ke informasi lain, kasus korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah menyeret nama Menteri Presiden Jokowi lainnya. Menpor Radito Aryotejo dipanggil Kejaksaan Agung dengan status sebagai saksi. Merespon sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju diusut KPK dan Kejaksaan Agung, Istana menganggap hal ini merupakan bukti Presiden tidak mengintervensi lembaga yudikatif. Tiga Menteri Presiden Jokowi Dodo era Kabinet Indonesia maju terjerat kasus korupsi. Sebelum X-Men Kominfo Jonny G. Plate, mantan Menteri Perikanan Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sudah lebih dahulu mengenakan rompi tahanan. Selain Menteri yang sudah menjadi tersangka, sejumlah nama Menteri lain terserat kasus korupsi hingga harus memberi klarifikasi. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK pada Juni atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Yang terbaru, Dito Aryotejo harus berurusan dengan kasus korupsi proyek PTS yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Dito yang belum lama menjabat Menteri Pemuda dan Olaraga dipanggil Kejaksaan Mataran dalam berita acara pemeriksaan salah satu terdakwah, disebut Dito terindikasi menerima uang 27 miliar rupiah sebelum menjabat Menpora. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Menpora Dito Aryotejo mengaku senang akhirnya mendapat kesempatan meluruskan tuduhan terhadap dirinya. Di tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berunang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Merespon pemeriksaan menterinya itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Pihak istana menyatakan banyaknya Menteri Presiden Jokowi Dodo yang terjerat kasus rasuah menandakan Presiden tidak mengintervensi lembaga yudikatif. Tim Liputan CNN Indonesia